Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat merespon anggapan Presiden Jokowi sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk maju di kontestasi pemilu 2024. Banyak pihak yang menilai apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah membentuk dinasti politik demi melanggengkan kekuasaan. Jarod merasa tidak sepandangan dengan hal demikian. Dirinya lantas membeberkan perihal konsep dinasti politik tersebut tidak diterapkan di PDIP. Ia mengatakan penerapan dinasti politik yakni dengan menyebarkan anggota keluarganya ke banyak partai bukan hanya satu partai saja. Lagi-lagi mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan kalau PDIP tidak menerapkan hal demikian. Selanjutnya dirinya mengklaim kalau politik yang dilakukan di PDIP itu terbuka namun tetap harus diikuti dengan banyak rangkaian proses. Termasuk diantaranya yakni pendidikan politik hingga kaderisasi politik. Penerapan tersebut dilakukan oleh siapapun yang masuk sebagai kader. Atas hal itu, Jarod memastikan kalau kondisi yang ada di keluarga Jokowi belakangan ini bukanlah konsep dinasti politik. Sebab keluarga Jokowi dalam hal ini, Gibran Raka Bumingir Raka yang kini menjabat sebagai wali kota Solo dan sang menantu yakni Bobi Nasution yang menjabat sebagai wali kota Medan, keseluruhannya tergabung di PDIP. Tak hanya itu, ia mengatakan keseluruhannya termasuk Jokowi juga ikut dalam proses kaderisasi politik saat bergabung dengan PDIP. Ia juga menilai bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di politik tanah air, melainkan juga di beberapa negara termasuk Amerika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.